Nasi beraksasa Liga Spanyol Barcelona seperti sedang dalam titik terendah mereka setelah gagal memastikan diri lolos ke babak 16 besar Liga Champions musim 2022-2023 Barcelona harus memupus mimpinya untuk tetap berlaga di Liga Champions setelah kalah melawan Bayern Munchen 0-3 di laga penentuan babak penyisihan grup situasi tersebut membuat Los Chules harus segera mengambil langkah cepat untuk membenahi diri mereka saat ini target yang mungkin masih dapat dicapai Barcelona adalah menjuarai Liga Spanyol dan Liga Europa yang terbaru Barcelona berencana untuk membenahi sektor tengah yang beberapa waktu belakangan sedang mendapat sorotan berbagai pihak salah satunya adalah keinginan Blaugrana merekrut Ruben Eves dari Wolverhampton namun langkah Barcelona tersebut setidaknya tak akan mudah tercapai sebab mereka harus melepaskan beberapa pemainnya para pemain macam Gerard Piqué hingga Memphis Depay dikabarkan masuk dalam daftar jual Blaugrana Memphis Depay kemungkinan akan merapat ke salah satu raksasa Liga Italia yaitu Juventus Bianconeri bahkan telah menyatakan ketertarikannya dengan pemain asal Belanda tersebut di musim panas 2022 kemarin namun selain Memphis Depay ada pemain lain yang bakal dilepas Barcelona di bursa transfer Januari 2023 nanti siapa sajakah mereka? baru akan genap setahun berseragam Barcelona nama Fran Torres menjadi salah satu kandidat kuat yang bakal ditendang dari Katalan Fran Torres sendiri bergabung dengan Barcelona di awal tahun ini atau tepatnya pada 1 Januari 2022 lalu Blaugrana kala itu harus meragoh kocek hingga 55 juta euro atau setara dengan 852 miliar rupiah untuk memboyong pemain asal Spanyol tersebut kurangnya kontribusi dan kreativitas yang dimiliki pemain berusia 22 tahun tersebut turut menjadi pemicu dirinya bakal dibuang Barcelona selain itu kurangnya kecepatan yang dia miliki juga menjadi alasan tambahan bagi Blaugrana untuk membuangnya nama selanjutnya adalah ex punawa AC Milan yaitu Frank Casey Casey sendiri sebenarnya baru bergabung dengan Blaugrana di bursa transfer musim panas kemarin dirinya didatangkan dengan status free transfer dari raksasa Liga Italia AC Milan Asitek Barcelona, Xavi Hernandez lebih banyak mencadangkan Frank Casey dan lebih sering memilih Pedri atau Gavi sebagai gantinya sejauh ini, pemain pantai gading tersebut baru bermain 12 kali 4 diantaranya sebagai starter bersama Barcelona dengan menorehkan 1 gol kalah menghadapi Victoria Pleasant pada putaran pertama babak penyisian grup Liga Champions nama Franky De Jong mungkin bukanlah nama yang baru jika dikaitkan dengan pintu keluar Barcelona sampai sejauh ini pada bursa transfer musim panas kemarin De Jong memang telah santap diberitakan akan meninggalkan Los Chules beberapa klub seperti Manchester United, Chelsea hingga Bayern Munchen dikabarkan menjadi peminat bagi pemain berpaspor Belanda tersebut tak cuma itu kontribusi yang diberikan Franky De Jong sampai sejauh ini juga kurang berarti Alhasil, hal tersebut menjadi salah satu alasan kuat Mengapa Barcelona memasukkan namanya ke dalam lis penjualan Blaugrana di bursa transfer Januari 2023 nanti? Dilansir dari Sportskida, nama Jordi Abba juga masuk ke dalam daftar nama pemain yang bakal dijual Barcelona pada bursa transfer musim dingin nanti Abba sendiri pada masanya merupakan salah satu back kiri terbaik yang pernah dimiliki oleh raksasa ketalan tersebut Bersama Barcelona, Jordi Abba sejauh ini telah berhasil mencatatkan 400 penampilan di semua kompetisi Usia Abba yang telah memasuki 33 tahun menjadikannya pemain yang masuk ke dalam lis keluar tim berjuluk Blaugrana tersebut Sampai sejauh ini, Jordi Abba telah bermain 9 kali bersama Barcelona dengan rincian 8 kali tampil di Liga Spanyol dan 1 kali di Liga Champions Tak cuma Jordi Abba, Los Jules pun berencana untuk mendepak pemain lain macam Gerard Pique, Sergio Busquets, dan Sergio Roberto sekaligus Padahal keempat nama tersebut merupakan pemain yang punya peranan penting sebagai opsi 4 kapten pertama Barcelona mengingat mereka juga menyendang status penggawa paling senior di Katalan Menurut laporan dari SPN, keputusan dari petinggi klub ini sudah mendapatkan lampu hijau dari Xavi Hernandez selaku arsitek Blaugrana Mengingat, Xavi masih sempat merumput bersama Pique Busquets, Abba, dan Roberto di sebagian besar karirnya bagi El Barca yang bisa dibayangkan betapa keputusan ini jelas sangat sulit untuk dia ambil Banyak perhitungan yang akan dilakukan Barcelona sebelum menganggap jika langkah tersebut bakal di eksekusi Yang pertama dan paling utama adalah soal efisiensi gaji Selain Roberto, ketiga pemain tersebut juga berada di empat besar penerima gaji tertinggi Bila digabungkan, anggaran per tahun untuk membayar keempatnya adalah sekitar 93 juta euro yang tentunya sangat memberatkan klub yang tengah mengalami krisis seperti Barcelona Alhasil, dengan uang sebanyak itu Blaugrana bisa saja mendatangkan satu atau bahkan dua pemain sekaligus dengan label pemain bintang Terlepas dari semua itu, layak untuk kita nantikan Siapa saja pemain yang bakal keluar masuk Barcelona di bursa transfer musim dingin 2023 nanti Jika kalian setuju dengan video ini, share juga ya agar teman-teman kamu juga tahu Dan jangan lupa like, komen, dan subscribe channel ini 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 Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel ini